Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat tidak kurang suatu apapun senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya amin ya Allah ya robbal alamin guys kali ini kita lihat-lihat lagi tanaman anggur di tempat saya ini usia tanamnya 3 bulan kurang ini ya nih yang sebelah sana sudah lama yang ini baru nih dan ini jenis anggurnya jupiter dan ini kalau menurut saya pertumbuhannya sangat pesat jadi pertumbuhannya bagus dan kelihatan dari batang serta daun itu kereng banget mudah-mudahan buahnya juga bagus oke kita lihat ya pohon anggurnya dan daun-daunnya seperti apa nah ini guys ini tanaman anggur ini usianya memasuki 3 bulan kurang lebih jenis anggurnya jupiter dan teman-teman bisa lihat sendiri dari dahan dan batang yang keluar itu sangat kereng sekali ya sangat kekar gitu pohonnya dan daunnya juga bagus bagus banget bisa teman-teman lihat sendiri nih dan sudah keluar bakal buah seperti itu dan udara di sini tuh cukup lumayan ekstrim ya selain hujan ya intensitasnya tinggi udah gitu juga dingin ya karena kan ada di dantaran tinggi puncak pasti dingin ya guys ini dia nih tuh bibit hasil sambung pucuk bisa teman-teman lihat sendiri daunnya warna daun kemudian batang pertumbuhan batang ini sangat bagus banget menurut saya menurut saya kalau menurut para ahli nggak tahu saya gimana tapi kalau menurut saya seperti ini nih ini tanggal 10 bulan 10 2013-2023 mulai ditanam ini ada tulisannya nih di usia 3 bulan sangat luar biasa sekali pertumbuhan nah angkur ini berbeda sekali dengan yang sebelumnya yang di sebelah sana guys kalau di sebelah sana itu bibitnya dongkelan waktu itu saya beli di di apa namanya di daerah Majelang Kak sana kalau nggak salah ya dongkelan ada di video sebelumnya dan kalau ini nih bibit yang diproduksi sama orang kita di sini Bang Jek diproduksi sendiri bibit dan ini hasilnya sudah ditanam di sini nih ini hasil bibit produksi sendiri ya guys sambung pucuk sendiri kemudian diurus sendiri dan ini sudah ditanam jadi kita menyediakan bibit yang unggulan seperti ini jadi kalau nanti teman-teman ambil bibit atau beli bibit dari kita itu hasilnya seperti ini hasil tanamnya untuk kesuburannya tergantung teman-teman gimana nanamnya kalau teman-teman nanamnya salah mungkin hasilnya tidak akan seperti ini nanti saya akan beberkan juga media tanam seperti apa yang perlu disiapkan untuk menghasilkan tanaman seperti ini guys nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya di daun anggur ini kelihatan keker dan bagus ini ada dua jenis ya guys jenis anggurnya Julian sama Jupiter anggurnya kalau nggak salah ya saya pun tidak menyangka gitu hasil tanamannya tuh seperti ini gitu bagus banget batangnya juga bagus ya bisa teman-teman lihat sendiri dan biasanya kalau pertumbuhan bagus daun bagus batang bagus biasanya hasil buahnya nanti akan juga bagus nanti kita lihat aja nanti gimana buahnya jadi nanti bibit yang dari sini sudah kita buktikan ya sebelum kita jual bibitnya sudah kita buktikan dulu nah untuk media tanam kita menggunakan humus bambu kemudian sekam madi kemudian sekam bakar dengan perbandingan 2 banding 1 kemudian kotoran kambing atau kotoran hewan yang sudah di fermentasi atau sudah didinginkan kemudian di bawahnya ini di bawah tanah ini sebelum ditaruh media tanam kita sudah menghamparkan genting ya genting kalau nggak genting biasanya bata ini sudah diamparkan bata sama genting media tanamnya seperti itu guys itu media tanam yang kita buat kalau untuk jaringnya kita juga kita menggunakan jaring yang halus seperti ini warna putih ya usahakan warna putih untuk kayak sinar mataharinya bersirkulasi dengan normal kalau warna hitam kata suhu yang pernah menanam anggur itu kurang bagus jadi kita usahakan jaring-jaring seperti ini menggunakan warna putih iya julian ini anggurnya julian kemudian sama jupiter guys nah untuk bibit ini kita sudah sediakan bibit ini bibit baru ada jupiter ya guys dan ini sudah di sambung pucuk atau di okulasi jadi kalau kalian ambil bibit dari sini insyaallah hasilnya nanti akan bagus juga untuk ditanam dan buahnya untuk yang jupiter saya sudah beberapa kali mencoba bukan kebetulan itu sangat muanis banget gitu guys nah dan yang ini guys ini sudah berbuah ini sudah berbuah bisa lihat teman-teman ini agak gelap ya karena ya ini sudah berbuah guys buahnya sudah dijarangin biar besar jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau ambil bibit di sini tidak berbuah ini sudah dibuktikan dan buahnya rasanya tidak ada asem-asemnya sama sekali guys swear ini jupiter nah kalau ini bibit yang buatan sendiri kalau ini dongkelan sudah besar kita belinya hasil okulasi sendiri buahnya bagus pertumbuhannya itu guys supaya teman-teman lihat sendiri ya buahnya juga manis dan sangat lezat ini gesos yang pertama yang sebelah sana baru lagi dalam tahap pertumbuhan karena usulnya baru mencapai 3 bulan ini guys Bang Jack yang sialis menangani anggur dan kebun cabai dan Bang Madun Bang Madun ngopi helak ngopi helak oke guys demikian sedikit sharing kita pada siang hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan atau motivasi buat teman-teman agar yang ingin yang ingin belajar menanam anggur bisa meniru tanaman anggur disini meskipun kita berada di suhu yang dingin anggur itu tetap bisa ditanam dan bisa berbuah serta rasanya tetap manis terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh